Assalamualaikum, hai semua kali ini aku akan bikin bolu kukus rainbow ini ekonomis banget, cukup buat telur rasanya enak lembut, ini bisa dijadikan ide jualan juga kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, ikutan terus video ini sampai selesai untuk bahannya disini aku pakai 200 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 175 gram gula pasir 8 sendok makan minyak 2 butir telur 170 ml santan, disini aku pakai 1 ss santan gemesan 60 ml dimik air, 5 pewarna makanan, panili cair 1,5 sendok baking powder dan 1 sendok TSP yang pertama-tama siapkan wadah, pastikan wadah yang kita gunakan, bebas dari air ataupun minyak, kecahkan telur, disini aku pakai telur ukuran sedang lalu masukkan gula pasir kalau suka manis, gula pasirnya boleh ditambah lalu masukkan panili cair, kalau tidak ada yang cair boleh pakai yang bubuk lalu masukkan SP kalau tidak ada SP, boleh pakai TBM atau ovalet nah ini akan aku mixer ya bahannya nah disini aku mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental putih dan berjejak disini aku mixernya itu sekitar 5 menit nah ini udah kental putih dan berjejak nah sekarang aku akan masukkan santannya nah santan boleh kalian ganti dengan susu cair ya nah ini di mixer lagi sampai tercampur rata nah ini santannya udah tercampur rata seperti ini nah sekarang aku akan matikan mixernya lalu aku akan masukkan tepungnya nah ini diayak ya supaya tidak ada adonan yang bergreen lalu masukkan juga baking powdernya oh iya untuk resep lengkapnya akan aku tulis di description box nah ini akan aku aduk dulu sebentar supaya ntar pas dimixer tepungnya itu gak berterbangan lalu masukkan minyaknya nah ini akan aku mixer lagi dengan kecepatan paling rendah nah ini sebentar aja jangan terlalu lama kalau terlalu lama ntar sebelumnya itu bakalan bantat karena kan ntar akan aku aduk lagi dengan menggunakan spatula ya nah ini udah cukup akan aku matikan aja mixernya nah ini akan aku aduk dengan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas supaya tidak ada endapan tepung terigu dan minyak di bawahnya nah ini adonannya akan aku bagi menjadi 5 bagian masing-masing beratnya itu 142 gram ya nah untuk yang gak punya timbangan boleh dikira-kira aja untuk beratnya nah adonan ini bisa kalian bagi menjadi 6 karena kebetulan aku kewarnanya cuma punya 5 ya jadi aku bagi menjadi 5 nah kalau sudah dibagi sekarang akan aku kasih kewarna disini aku kasih kewarna merah biru hijau oran dan ungu nah ini diaduk ya sampai tercampur rata nah ini udah aku aduk sampai tercampur rata nah disini aku udah siapkan loyang ukuran 18 cm yang udah diolesi dengan margarin lalu dikasih kertas roti atau baking paper supaya gak lengket nah untuk layer yang pertama aku akan tuang yang warna ungu nah kalau gak punya loyang yang ukuran 18 kalian boleh pakai loyang ukuran 20 cm nah ini diratakan ke seluruh pinggirannya lalu dihentakan beberapa kali agar udara yang terperangkat bisa keluar ya selamat menikmati selamat menikmati nah disini aku udah panaskan kukusan ini udah panas jangan lupa suturnya dikasih cerbet supaya adanya ganetes nah ini akan aku kukus selama 7 menit dengan api sedang nah ini udah 7 menit nah sekarang akan aku tuang yang warna biru nah ini diratakan ke seluruh pinggirannya nah ini sama kukus selama 7 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah yang biru udah 7 menit nah sekarang aku akan masukkan yang warna hijau nah ini sama dikukus 7 menit pokoknya setiap layernya itu kukus selama 7 menit dengan api sedang selamat menikmati oh iya bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya selamat menikmati nah untuk yang terakhir atau warna pink nah ini akan aku kukus selama 15 menit masih menggunakan api sedang ya atau sampai matang nah ini dirapihkan ke seluruh pinggirannya nah ini udah 15 menit udah mateng nah sekarang akan aku angkat dari kukusan selagi panas aku akan keluarkan dari loyang ini dibantu dengan pisau ya karena kan pinggirannya gak aku kasih margarin nah lalu dibalik nah ini pelan-pelan ya lalu kita lepas aja kertas roti atau baking papernya nah ini akan aku tunggu sampai bener-bener dingin lalu kita potong-potong nah ini kuenya udah dingin dan sekarang akan aku balik nah ini pinggirannya kan gak rapi nah ini akan aku potong supaya pinggirannya itu rapi ya nah disini aku potongnya akan aku potong dulu menjadi dua bagian seperti ini nah untuk potongnya bebas aja sesuai selera ya nah lalu ini akan aku potong-potong nah untuk setengah bagian ini akan aku jadikan 10 potong nah jadi hasil rainbow cakenya ini 20 potong ya tapi itu sesuai selera aja nah disini aku potongin itu agak tebal nah seperti ini hasilnya aku simpan di cooling rack nah kalau untuk jualan kalian bisa dibungkus dengan plastik OVV ukuran 10x10 nah ini banyak dijual di online shop ini dia rainbow cake kukusnya udah jadi ini beneran lembut banget bikinnya gampang ekonomis banget cukup 2 telur jadi 20 biji nah semoga menginspirasi bagi kalian yang bingung bikin cinggiran apa terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai bingung cinggiran